Intro Selamat datang di Nexa 42, channel yang membahas teknologi militer, geopolitik global, dan perkembangan strategis dunia secara mendalam dan lugas. Di sini, kita tak hanya menyampaikan berita, tapi juga membedahnya secara kritis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update penting dari kami. Indonesia, negeri kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, kini mulai melirik ranah yang dulunya hanya dikuasai negara-negara adidaya. Produksi rudal jarak jauh. Baru-baru ini, dunia pertahanan tanah air diguncang oleh kabar mengejutkan. Indonesia dikabarkan akan memproduksi rudal dengan kemampuan setara S-400. Sistem pertahanan udara canggih buatan Rusia yang hingga kini dikenal sebagai salah satu yang paling mematikan di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Indonesia benar-benar akan memproduksi rudal setingkat S-400? Apa saja tantangannya? Dan bagaimana reaksi negara-negara tetangga dan kekuatan besar dunia? Sebelum kita masuk ke isu di Indonesia, mari kita pahami terlebih dahulu. Apa itu S-400? S-400 Triumph adalah sistem rudal permukaan ke udara generasi terbaru buatan Rusia. Dikembangkan oleh Almas Ante, sistem ini dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan berbagai jenis ancaman udara. Mulai dari pesawat tempur siluman, rudal balistik, hingga drone berteknologi tinggi. Kemampuannya mencakup, jangkauan deteksi hingga 600 km, kemampuan menyerang target hingga jarak 400 km, bisa mengunci 36 target sekaligus, dan meluncurkan 72 rudal dalam satu waktu. Sistem ini juga mendukung rudal dengan kecepatan Mach 14 atau 14 kali kecepatan suara. S-400 tidak hanya menjadi andalan Rusia, negara seperti Cina, India, dan Turki juga sudah mengakui sisinya. Bahkan keputusan Turki membeli S-400 dari Rusia sempat memicu ketegangan serius dengan Amerika Serikat dan NATO. Lalu, apa hubungannya dengan Indonesia? Pada awal 2025, sejumlah media pertahanan mulai menyoroti kerja sama strategis antara PT Pindad dan beberapa mitra internasional dalam proyek pengembangan rudal canggih. Dalam beberapa dokumen dan wawancara, tersirat bahwa Indonesia tidak hanya ingin membeli, tapi juga mengembangkan dan memproduksi sendiri sistem pertahanan udara jarak menengah hingga jauh. Beberapa sumber menyebut nama S-400 seperti sistem atau sistem yang setara S-400. Memang belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan atau Presiden. Namun, beberapa indikator menunjukkan adanya transfer teknologi dari mitra asing, khususnya dalam hal propulsi rudal, guidance system, dan radar. Rencana pembangunan pabrik rudal di dalam negeri fokus pada kemandirian alutsista nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Pertahanan 2025-3030. Motif dibalik ambisi ini jelas, kedaulatan dan pertahanan wilayah udara nasional. Dengan luas wilayah udara yang membentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia perlu sistem pertahanan udara yang mampu menjangkau wilayah luas, merespons cepat terhadap pelanggaran, dan yang terpenting tidak bergantung sepenuhnya pada negara lain. Ancaman bukan sekadar dari negara besar, tapi juga dari drone intai, rudal jelajah, hingga serangan siber yang bisa melumpuhkan sistem pertahanan konvensional. Membangun sistem sekelas S-400 secara lokal bisa menjadi game changer yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mengganggu kedaulatan Indonesia. Namun ambisi besar ini tentu disertai dengan tantangan yang tidak kecil. Di antaranya, ketersediaan teknologi sistem rudal jarak jauh memerlukan teknologi canggih, radar faced array, sistem navigasi inersial, artificial intelligence untuk penargetan, dan sebagainya. Tidak semua bisa dikembangkan sendiri tanpa bantuan mitra luar. Kendala politik internasional, jika Indonesia terbukti bekerja sama dengan Rusia, negara-negara barat, terutama Amerika, bisa menjatuhkan sanksi seperti yang terjadi pada Turki lewat Undang-Undang CEATSA. Anggaran dan infrastruktur produksi sistem semacam ini memerlukan investasi miliaran dolar dan waktu bertahun-tahun. Harus ada keberlanjutan politik dan anggaran, bukan hanya ambisi jangka pendek. Namun, sejarah menunjukkan ketika Indonesia serius, banyak hal besar bisa dicapai. Lihat saja capaian PT. PAL, PT. DI, dan PINDAT dalam beberapa dekade terakhir. Jika Indonesia benar-benar berhasil memproduksi sistem rudal sekelas S-400, apa dampaknya secara global? Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan Filipina mungkin akan meningkatkan anggaran militernya. Amerika Serikat bisa meninjau ulang hubungan militer dengan Indonesia. Di sisi lain, kemandirian alutsista Indonesia bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi negara-negara berkembang lainnya. Kini, semua mata tertuju pada langkah Indonesia selanjutnya. Apakah ini hanya wacana untuk membangun diplomasi kekuatan? Atau benar-benar rencana jangka panjang menuju kemandirian pertahanan nasional? Indonesia sudah punya sejarah panjang dalam industri pertahanan. Jika langkah ini diwujudkan dengan serius, maka kita tidak hanya akan menyaksikan Indonesia sebagai pembeli, tetapi sebagai produsen teknologi militer kelas dunia. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia mampu membangun sistem pertahanan udara setara S-400? Ataukah kita terlalu terburu-buru bermimpi besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan update penting lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Nexa 42, Membaca Dunia, Memahami Kekuatan. Terima kasih telah menonton!